Absennya Yola Yuliana dalam daftar pemain tim Nas Foli Putri Indonesia untuk ajang Sivelik 2023 di Vietnam dan Thailand tak menjadi masalah bagi tim pelatih. Sejatinya, Indonesia masih memiliki amunisi mid-leg blocker, MB, mumpuni yang bisa menjadi tembok pertahanan tim Nas. Selain sang Kapten Bandung BJB Tanda Matawil dan Urfadilah, tim Nas Foli Indonesia memanggil tiga MB yang berstatus siap tempur. Ketiganya diharapkan mampu menggantikan peran Yola yang mengalami penurunan performa saat terakhir turun pada ajang AVC Challenge Cup 2023 di Gresik, Jawa Timur. Yola memang mengalami cedera dan mengakui tak lagi optimal untuk membela tim Nas Foli Indonesia. Menurutnya, sudah waktunya generasi muda penerus yang bisa lebih maksimal menyajikan penampilan terbaik. Kayaknya udah saatnya buat adek-adek duedek. Emang udah dibuang saja? Jawab Yola dalam siaran Youtube khas kreatif, Minggu, 30 Juli 2023. Gue emang nyadarin sekarang udah turun performanya. Soalnya gue ada cederakan, di bahu, sebelah kanan, sama kemarin di lutut, terannya lagi. Otot, sobeknya banyak. Kan tulang sama tulang ada bumper. Nah itunya udah habis jadi aku udah tulang ketemu tulang, jadi itu sakit banget. Lanjutnya, ada pun tiga embe yang dapat menggantikan Yola selain Kapten Wilda Nurfadila adalah embe senior Agustina Wulandari, Shela Bernadetha dan peraih best blocker Proliga 2023 Mirasuci Indriani. Dari empat embe tersebut, Wilda dan Shela merupakan atlet asli Bandung BJB Tanda Mata. Sementara Wulan, Jakarta Pertamina Fastron, dan Mirasuci, Jakarta BIM, dipanggil untuk memperkuat dan mempertajam tim dengan kehalian masing-masing. Sementara Wulan, Jakarta BIM, Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!